Intro Peduli dan mengasihi orang yang membutuhkan Ruth 2, ayat 1 dan 2 Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya Seorang yang kaya raya dari kaum Eli Melek, namanya Boaz Maka Ruth, perempuan muap itu berkata kepada Naomi Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku Dalam hukum Musa, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengizinkan orang miskin Dan berkekurangan memungut hasil panen yang masih tertinggal dari penuaian Tuhan ingin agar mereka yang berkecukupan ikut berbagi dengan mereka yang berkekurangan Dalam berbagai cara, Tuhan telah mengungkapkan perhatian besar bagi orang miskin yang berkekurangan dan tertindas Dalam perjanjian lama, satu, Tuhan memperjuangkan kaum miskin dan kekurangan Ia menyatakan dirinya sebagai tempat perlindungan mereka, pertolongan mereka, pelepas mereka, dan pemelihara mereka Dua, Tuhan menyediakan berbagai cara dalam tauratnya untuk menghapus kemiskinan diantara bangsa Israel dengan tujuan Maka tidak akan ada orang miskin diantaramu, sebab suguh Tuhan akan memberkati engkau Pulangan 15 ayat 4 A. Tuhan melarang hal yang membungakan uang yang dipinjamkan kepada orang miskin B. Jikalau orang miskin memberikan suatu jaminan gadai bagi pinjamannya, seperti misalnya jubahnya Maka orang yang meminjamkan uang harus mengembalikan jubah itu sebelum matahari terbenam C. Jikalau orang miskin bekerja untuk orang kaya, dia harus menerima bayarannya setiap hari Sehingga dapat membelikan makanan untuk dirinya dan keluarganya D. Sepanjang masa panen, gandum yang rontok harus ditinggalkan sehingga dapat dikumpulkan orang miskin untuk makanan mereka E. Yang lebih menonjol lagi adalah, perintah Tuhan bahwa setiap tujuh tahun, semua utang orang Israel yang miskin harus dibatalkan F. Juga, seorang kaya tidak boleh menolak meminjamkan uang kepada orang miskin hanya karena terlalu dekat dengan tahun ketujuh G. Disamping menyediakan tahun pembebasan utang itu, Tuhan menyiapkan tahun mengembalikan tanah milik, tahun Jobel, setiap 50 tahun H. Dan yang paling penting, keadilan tidak pilih kasih Baik orang kaya maupun orang miskin, tidak boleh menerima sikap pilih kasih di pengadilan 3. Sayang sekali, orang Israel tidak selalu menaati hukum-hukum ini Sebaliknya, banyak orang kaya menarik keuntungan dari orang miskin dan menambah kesengsaran mereka Karena perbuatan-perbuatan itu, maka melalui parnabi Tuhan mengucapkan kata-kata hukuman yang keras terhadap orang-orang Israel yang kaya Dalam perjanjian baru Dalam perjanjian baru, Tuhan juga memerintahkan umatnya untuk menunjukkan perhatian yang mendalam kepada orang yang miskin dan kekurangan 1. Sebagian besar pelayanan Yesus adalah kepada orang miskin dan yang beruntung Dan yang kurang beruntung di dalam masyarakat Yahudi yang kelihatannya tidak mempedulikan Orang seperti mereka yang tertindas, orang Samaria, para janda, dan sebagainya Ia mengucapkan kata-kata hukuman yang keras kepada mereka yang berpegang teguh pada harta duniawi dan mengabaikan orang miskin 2. Yesus beranggapan dan mengharapkan umatnya akan memberi dengan murah hati kepada orang miskin dan serba kekurangan Yesus sendiri melakukan apa yang diajarkannya dan memerintahkan orang yang mau menjadi pengikutnya Untuk memperhatikan orang miskin, menolong mereka, dan memberi mereka uang Pemberian itu tidak dipandang sebagai bersifat pilihan oleh Yesus Melainkan menjadi salah satu tuntutannya untuk memasuki kerajaannya yang kekal Ialah apakah kita sudah berbaik hati kepada saudara-saudara yang lapar, dahaga, dan telanjang 3. Rasul Paulus dan gereja mula-mula juga menunjukkan kepedulian yang mendalam Bagi mereka yang perlu bantuan dan kekurangan di dalam jemaah Tuhan 4. Prioritas utama kita dalam pemeliharaan orang miskin dan kekurangan ialah saudara-saudara kita di dalam Kristus Yesus menyamakan pemberian kepada sesama orang beriman dengan memberi kepadanya Gereja mula-mula mendirikan masyarakat yang saling mempedulikan dan berbagi harta milik untuk menolong, memenuhi kebutuhan masing-masing, dan bahkan membuat tujuh orang yang penuh dengan roh kudus dipilih untuk fokus melakukan tugas itu Paulus menyatakan prinsip saling mempedulikan secara jelas Selama masih ada kesempatan baik kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Tuhan ingin agar orang yang mempunyai banyak membaginya dengan mereka yang perlu bantuan, supaya ada keseimbangan di antara umat Tuhan Jadi, sebagai rangkuman, Alkitab tidak memberikan pilihan kepada kita, selain bersifat pekah pada kebutuhan material dari orang di sekeliling kita, khususnya dari saudara-saudara seiman di dalam Kristus Marilah kita mengasihi dan memberi kepada orang yang butuhkan, semoga Tuhan Yesus memberkati